Intro Ya saudara pemerintah Kota Pekanbaru bersama badan pembentukan peraturan daerah DPRD Kota Pekanbaru kembali menggesa pembahasan ranperda diantaranya mengenai ranperda rencana pembangunan jangka panjang daerah Pada selesai siang, Pemko Pekanbaru bersama badan pembentukan peraturan daerah Bapemperda DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat kerja untuk membahas mengenai beberapa ranperda Kepala Bagian Hukum Setdako Pekanbaru Edi Susanto menyampaikan sejauh ini pihaknya telah membahas 4 dari 6 ranperda yang diusulkan ke Bapemperda DPRD Pekanbaru Kali ini pada raker tersebut membahas 2 ranperda mandatori yakni rencana pembangunan jangka panjang daerah dan ranperda kawasan tanpa rokok Hari ini kita sudah membahas 4 ranperda dari 6 yang sudah kita usulkan ke DPRD melalui Bapemperda Nah 4 itu hari ini ada 2 perda mandatori Pertama perda RPJPD Perda RPJPD ini merupakan panduan bagi calon wali kota di 2024-2029 nanti Karena dasar visi misi wali kota itu tentu mengikut kepada rencana pembangunan jangka panjang daerah Nah jadi harus disinkronkan antara visi misi calon wali kota itu dengan RPJPD yang sudah kita susun ini Sementara itu Ketua Bapemperda DPRD Kota Pekanbaru Zulfahmi menyampaikan Dalam rapat juga membahas terkait keuangan DPRD Kota Pekanbaru belum di cover Sementara masa jabatan anggota DPRD Kota Pekanbaru pada bulan September ini akan segera berakhir Di dalam hal ini tentu kita ada pembahasan ada 4 ram perda nyari Dari beberapa perda ada termasuk dari perubahan nama PTSPP menjadi perseroda Jadi dalam hal ini tentu kita mengkaji ulang Bagaimana aset yang ada di yang telah di kita tanamkan pemerintah kota yang ada di sana tentu kita mau tahu pastinya Berapa aset yang telah kita tanamkan apa yang perlu dengan adanya aset-aset itu kita tahu Berapa sekarang ini ingkap yang telah kita tanam di sana dan apa yang mereka mau perbuat untuk ke depannya nanti Dengan adanya perubahan dari beberapa perserobohan Pembahasan ran perda ini akan terus digesah semaksimal mungkin Dan ditargetkan akan rampung sebelum masa jabatan DPRD Kota Pekanbaru berakhir Nurkomala Andika dan Sugiyarto melaporkan